5 Menteri Koruptor di Indonesia 6 Menteri Sosial 2018 Idrus Marha melahir di Sempang, Sulawesi Selatan, pendampak belasah khusus 1962 lalu. Idrus dilantik sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada 17 Januari 2018. Kemudian ia mengundurkan diri dari jabatannya sehari setelah surat pemberitahuan dimulainya penyedikan atau SPDP dikeluarkan oleh KPK pada Kamis 23 Agustus 2018. Idrus dan Eni Maulani Saraki, mantan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, terbukti menerima suap sebesar 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisnojojo dalam proyek pembangkit listrik PLTU Riau 1. Awalnya, Idrus diponis 5 tahun penjara oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Namun, putusan kasasi Mahkamah Agung atau MA meringankan ponis hukuman itu menjadi 2 tahun saja. Idrus bebas pada 11 September 2020 setelah menyelesaikan masa hukuman dan membayar denda. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Narawi lahir di Bangkalan, Jawa Timur 8 Juli 1973 dan pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 sampai 2019. Imam Narawi mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan dinyatakan terbukti melakukan penerimaan suap dan gratifikasi terkait pemberian dana hibah kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Imam Narawi beserta asisten pribadinya Miftahul Ulum didakwa menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dari mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Ending Fuad Hamidi, dan mantan Bendahara KONI, Joni E. Awui pada 27 September 2019 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan dendam 400 juta rupiah subsidi dari 3 bulan kurungan. Sampai saat ini statusnya masih menjalani hukuman. Menteri Agama Surya Dharma Ali adalah mantan Menteri Agama Indonesia yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Berita yang cukup mengebohkan di masa jabatannya adalah terseretnya Surya Dharma Ali ke dalam kasus korupsi. Ia terjerat kasus korupsi pada penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri pada 2010 hingga 2013. Atas perbuatannya tersebut, Surya Dharma Ali dimonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ponis tersebut ditetapkan setelah mengajukan banding atas ponis yang pertama. Hakim mengungkapkan total kerugian negara dari kasus ini mencapai 27 miliar rupiah ditambah 17,96 juta rial Saudi. Andapun sampai saat ini, status Surya Dharma Ali adalah masih menjalani hukuman. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo adalah politikus Indonesia yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Edi pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, dan Wakil Presiden Maruf Amin sejak 23 Oktober 2019. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus jugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benuk. Edi ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Rabu 25 November 2020 lalu. Selain Edi, ada enam orang tersangka lain yang terlibat dalam perkara ini, yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreu Pribadi Misata, pengurus PT. Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Aino Faki, Direktur PT. Dua Putra Perkiasa Suhar Jito, serta seorang pihak swasta bernama Amiral Mukmini. Berdasarkan data PPATK, kerugian negara, imbas penyelidupan benih lobster mencapai Rp900 miliar. Komisi Antiraswa menggaris bawahi sejauh ini pihaknya menerapkan Pasal 12 Ayat 1, huruf A atau B, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Juntuh Pasal 64 Ayat 1 KUHP kepada 6 tersangka penerima suap. Jika mengacu pada pasal-pasal tersebut, Edi dan para penerima suap terancam hukuman 20 tahun menjara. Saat ini proses hukum serta penyidikan masih terus berjalan. Menteri Sosial 2019 Juliari Peter Batubara, lahir di Jakarta 22 Juli 1972, berusia 48 tahun, adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Namun KPK telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Juliari Batubara terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada 6 Desember 2020 lalu. Tak sendiri, ada 6 orang lainnya yang juga mendukung setelah operasi tangkap tangan atau OTT. Beberapa di antara mereka adalah pejabat di lingkungan Kementerian Sosial dan pihak swasta. Proyek bansos COVID-19 berupa paket sembako Rp300.000.000 di Kementerian Sosial tahun 2020 yang bernilai total sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode untuk wilayah Jabodetabek, diduga dikorupsi sebesar Rp20,8 miliar. Juliari diduga mendapat fee dari proyek tersebut sebesar Rp17 miliar. Perusahaan rekanan yang menjadi vendor pengadaan bansos diduga menyuap pejabat Kementerian Sosial lewat skema fee Rp10.000 dari setiap paket sembako. Penangkapan Juliari Batubara sangat mengujudkan publik mengingat politisi Partai Banten tersebut merupakan pejabat negara tertinggi di Kementerian Sosial yang dipilih Presiden Jokowi Dodo dari unsur Partai Pengusungnya. Ketua KPK Gomjen Firly Bahudi menyatakan bahwa Menteri Sosial Juliari Batubara bisa diancam dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Juliari jika terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini proses hukum dan pemeriksaan masih berlanjut. Nah itu tadi liputan tentang 5 Menteri Koruptor di Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.